Pembunuhan Tuti dan Amalia sudah terungkap Polisi lakukan gerak cepat dalam mengungkap kasus hubang Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu Agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari Bagi kalian yang sudah subscribe semoga baca resekinya dan sehat selalu Oke mari kita lanjut Update kasus Subang Di Subang ada perkembangan dalam penyelidikan kasus tersebut Polisi meminta ketua RT di lokasi ditemukannya jasad Tuti Soehartini dan Amalia anaknya Diminta meneretangani berita acara Ia adalah Dede ketua RT lokasi ditemukannya jasad Tuti dan Amalia Di Kecamatan Jalan Jaga Keupatan Subang Jawa Barat Dede sendiri merupakan orang kedua yang diberitahu Yosef di hari penemuan jasad kedua korban perampasan nyawa Menurutnya pemanggilan dirinya kali ini terkait dengan penyelidikan yang menanyakan pori hal kesaksiannya waktu itu Selain itu ia pun meneretangani berita acara Subang atas keterangannya yang nanti bisa dijadikan alat bukti di persidangan Enggak sih cuman diambil sumpah aja barusan sama ditanyain yang lalu udah itu aja gak ada yang lain Ucap Dede Hari ini sejumlah saksi memang kembali di periksa polisi di Pokor Subang Fajar Siddiq selaku tim kuasa hukum keduanya mengatakan Yosef serta mimpin kembali mendapatkan undangan pemanggilan dari pihak kepolisian Namun dia belum mengetahui terkait tujuan pihak kepolisian mengundang kedua kliennya Dengan kembalinya mendapatkan undangan pemanggilan kali ini Yosef sudah menjalani pemeriksaan sebanyak 13 kali Pemanggilan Yosef dan Mimin masih terkait hilangnya nyawa Tuti Soartini dan Amalia Mustika Ratu Tuti merupakan istri pertama Yosef sedangkan Amalia adalah anaknya Keduanya ditemukan tanpa nyawa di Bagasi Alpark di rumahnya Yang terletak di Dusun Cisiti Desa Jalan Cagak Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang Hingga saat ini lebih dari 40 hari berlalu polisi belum menetapkan tersangka kasus tersebut Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!